saya siapakah adalah pemain naturalisasi timnas basket putra pertama pertama boleh search google ya boleh, boleh search google apa, siapa salah salah, salah search lagi bukan, salah, salah lanjut saya si bocoran saya yang nanyain juga gak tau saya yang nanya, saya yang nanyain juga gak tau saya yang nanya, coach apa, coach, coach saya yang jawab, saya yang nanyain, boleh gak, coach saya yang nanya, nanya, nanya namanya Gebrani, kayak gue Lopes bener bener bboy mbak, ambil mbak, foto dulu mbak bboy lah, main boleh gak, kalau dikasih saya kasih berita yang main lagi boleh dong oke oke Pertama kali Banyu Boy Gak 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 boleh 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 Mungkin kalian pun Saya pun baru tau juga Empat bulan yang lalu Nah ini ceritanya Ini true story Saya ke Surabaya Ketemu dengan diajak ketua mantan pemain yang umur 93 Berset Anda pemain nasional Saya ke rumahnya dia Saya sama Ken Makan Dia ketawa-ketawa Dia menunjukkan foto dia Dia adalah pemain asal dari Cina Masuk ke Indonesia sebagai pemerintah Indonesia Dan dikasih warga negara langsung oleh Presiden Soekarno satu keluarga WNI Masih ada orang ya Masih ada Masih hidup Masih hidup Makan Lalu berapa Ini Sebenarnya Saya kaget juga 10 Minatusasi Kalau sudah ada zaman Naranusasi dulu Tapi ini mungkin Pemainan manakan-gainan Aku dari Presiden jadi Kenapa Dan orangnya Dari Club Maha Mindu Soekarno Jadi itu Itu peran Sebenarnya Itu 1 warga Jadi sama Dia punya semua warga itu aja berita baik karena saya baru ketemu, saya kaget juga karena dia dari situ di dalam ini makasih oke, thank you tambah lagi ya terakhir coach ayo coach ayo yang tua-tua lagi yang tua-tua yang muda nih old school dong old school lah 90-an 90-an tahun berapa alimu dimansa main all star asia angkat tangan angkat tangan yang bisa boleh search google boleh search google udah search salah lagi parah sih skip 98 ya 98 ya gak ada gak ada gak ada satu-satunya pemain nasional gak pernah main pon satu-satunya pemain nasional gak pernah main pon 80-an apa? 80-an ini kan wakili era aja dia gua belum lain kalau era sekarang apa gak apa? sekarang itu 28-an ketuaan ya? ketuaan ya? ketuaan ya? oke sekarang aja bikinnya dia gak tau juga yang bikinnya gajinya mahal-mahal guys kan? sorry oke oke Terima kasih.